Bisa kan begitu, tapi perlakuan terhadap orang Papua seperti ini. Saya Alex Yusanto, ketua pasti Indonesia. Kalau tidak senang, boleh cari saya. Apakah aparat seperti itu? Pindahkannya, patas ke tidak? Kemana otak kalian? Papua itu bukan tempat pembuangan. Orang asli Papua itu bukan yang binatang, diperlakukan seperti itu. Patas orang Papua minta merdeka, karena tidak adil. Papua memberi banyak terhadap Indonesia. Tapi sampah-sampah begini yang dikirim untuk membangun Papua. Di satu sisi korupsi dibiarkan. Patas kan? Dua orang ini harusnya ditindak, dipecat. Yang merekam juga ditindak begitu. Melihat perlakuan tidak manusiawi, mendiamkan begitu. Itu orang disabilitas. Tuna Wijara. Hai, Bapak Presiden. Bapak Kapori, Bapak Mendagri, Pak Tito. Yang dapat bintang satu, bintang dua di Papua. Patas gak, Pak, perlakuan seperti ini terhadap orang Papua? Disabilitas diperlakuan seperti ini, patas ke tidak? Wajar kalau dunia luar itu melihat Indonesia sangat diskriminasi terhadap Papua. Mulai dari Menteri Sosialnya. Seolah-olah Papua itu tempat pembuangan. Ditambah lagi sekarang perlakuan semakin nyata. Oleh aparat bermain tali keparat. Video ini saya tunjukkan kepada aparat siapapun juga yang menganggap orang Papua itu binatang begitu. Saya ingatkan, orang Papua itu adalah penduduk asli Papua. Mereka itu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Mereka sudah memberikan sangat banyak yang menganggap orang Papua binatang itu lebih binatang. Orang Papua itu orang berpendidikan. Belanda dulu tidak berani menjajah mereka, tapi mendidik mereka. Kita harusnya malu dengan Belanda yang menjajah Indonesia. Malah kita seolah-olah disana seperti penjajah begitu. Dengan perlakuan-perlakuan semacam ini. Oke, terima kasih. Kalau Anda tidak senang dengan video saya, silahkan cari saya. Saya masih ada di Jakarta. Kalau Anda tidak, waktu Anda menjabat atau menjadi seorang aparat tidak pernah dididik oleh orang tua Anda, bagaimana menjadi aparat yang baik. Lebih bagus Anda menjadi keparat. Tidak usah menjadi aparat berseragam tapi bermain tali keparat. Selamat sore. Selamat menikmati.